Sampai jumpa di video selanjutnya. Di awal Ramadan masih banyak yang tawuran. Sampai memakan korban. Bagaimana jawabannya? Baik, Masya Allah. Ini up to date sekali. Bukan saja tawuran yang mabuk juga ada. Yang berzina juga masih ada. Semoga kita doain dulu. Kita tidak boleh mengomentari kejahatan orang. Sebelum kita melintaskan panjatan doa. Semoga yang tawuran besok damai. Menjadi saling mencintai yang berzina tawad. Allah ampuni yang mabuk juga daripada pertobatan pengampunan Allah. Betul disebutnya dalam hadis. Banyak hadis suhih. Sufidat. Sufidat. Maksudnya dibelenggu. Maradutus syayatin itu adalah memang syetan-syetan yang membangkang. Itu dibelenggu. Makan hadisnya kan seperti itu. Cuma kita tidak melihat bagaimana belenggunya dan model syetan itu kaya apa. Kalau harus belenggu itu seperti apa. Kalau kita melihat manusia, ya yang dibelenggu tangannya akan begini. Ya kan? Karena itu khuraib. Kita tidak melihatnya. Tapi kita percaya karena Nabi menyebutkannya dalam hadis suhih. Lalu para ulama hadis menjelaskan. Sebagian memaknai secara tuhir dibelenggu. Dibelenggu itu adalah apa? Upaya-upaya mereka untuk urusan dengan manusia dibatasi oleh Allah. Sebagai betul dibelenggu. Terserah bentuknya bagaimana kita serahkan kepada Allah. Jadi memang dibelenggu. Mereka tidak mengganggu lagi. Ini pendapat yang pertama. Lalu kenapa kok masih ada orang berbuat jahat, berbuat dosa dan sebagainya? Itu sudah bukan oleh gangguan syetan. Sebab yang mengganggu kita itu bukan saja iblis atau syetan. Tapi ada hawa nafsu yang ada di dalam diri kita yang dikatakan. Akhbath min sab'ina syaitan. Alam kecil daripada tujuh bulu syaitan. Hawa nafsu yang selalu amarah bisu. Dan hawa nafsu ini sudah. Jadi syetan punya kehebatan. Sudah berkonek dengan hawa nafsu. Sudah jauh-jauh. Sudah melatih hawa nafsu dengan latih berzina. Latih mabuk. Latih ini semuanya. Sehingga biarpun masuk bulan Ramadan. Kalau dia tidak memerangi itu semuanya. Tidak memutus itu semuanya. Ingat. Dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh syetan tadi. Bisikan-bisikan syetan sebelum Ramadan. Masih terkenang-kenang. Dan hawa nafsunya. Yang menyeru kepada kehinaan adalah hawa nafsunya. Sehingga masih melakukan kehinaan. Makanya kita. Yang perlu. Harus benar-benar masalah. Kalau syaitan itu. Mudah kita mengusirnya. Allah yang ajarkan. A'udhu bila bila syaitan terrojim akan hilang. Akan tapi jika syaitan menyisakan. Bisikan-bisikan di dalam hawa nafsu kita. Tidak. Tidak bisa dengan A'udhu bila bila syaitan terrojim. Kita harus merangi hawa nafsu. Maka kerjaan paling berat bagi kita adalah merangi hawa nafsu. Yang katakan nafsu yang ada dalam diri kita. Ibaratnya musuh kita adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Yang dibungkus dengan ekor. Aku dan susah sekali kita untuk mendeteksi ini. Karena kadang-kadang dia. Mengajak seolah-olah mengajak kebaikan. Hau nafsu. Kadang nyuruh. Nyuruh sholat ke masjid. Ternyata hanya untuk menghindar dari cari nafkah. Kan begitu. Itu kan syaitan nafsu yang halus sekali. Ini. Ini pendapat yang pertama. Memang dibelenggu dengan sesungguhnya. Tapi kenapa bermaksiat? Karena masih ada memang. Ada syahwat. Hau nafsu yang ada dalam diri. Biarpun syaitan sudah tidak menggada. Maka hawa nafsu terus berjalan. Berjalan menggodanya. Merusak kita sendiri. Ada yang mengatakan bahasanya. Maksud itu adalah. Ini gambaran bahasanya. Untuk sarana-sarana kemaksiatan. Di Ramadan itu hendaknya berkurang. Gitu. Bukan dibelenggu secara itu. Cuma ini mendapat. Sebaiknya menginggari. Selagi disebutkan oleh Nabi. Jangan dimaknai yang lain-lain. Berlegu beneran. Gitu. Tapi ini makna. Karena apa? Makna yang kedua ini adalah. Jadi kesempatan untuk berbuat baik itu gampang hari ini. Mencoyimaksiat juga gampang. Dari ini. Karena gambarannya. Mencoyimaksiat gampang. Sama-sama orang berbuat baik. Sama-sama orang berpuasa. Sama orang ibadah. Ini kemudahan. Jadi seperti itu. Maksud itu hadis suhih. Dan benar disebutkan oleh Nabi. Apa pembentuknya? Ikut pendapat manapun. Tapi tetap maswadah. Dua musuh kita. Hawa nafsu. Makanya kita harus menuduh hawa nafsu kita. Setiap saat. Gak boleh terlena dan sama syaitan. Tapi kalau hawa nafsu dengan cara mujahadahnya. Ali-ali. Tarbiah itu merangi hawa nafsu. Terus diperangi, diperangi, diperangi. Dilawan, dilawan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu haruskan ada dalam diri kita sendiri. Alhamdulillah. Berat sekali. Ammarah bisu. Kita tundukkan. Kita tundukkan lawamah. Kita tuduh terus menjadi. Nanti menjadi radiyah. Mardiyah. Nafsul mutmainah. Ini adalah merentetan pendidikan Ali Tarbiah. Untuk mengangkat hawa nafsu dari ammarah. Bagaimana jadi hawa nafsu yang tunduk. Kalau menurutkan rita dengan apa yang Allah berlakukan. Lalu Allah rita kepadanya. Masya Allah. Baik Bu ya. Sudah jelas ya. Terjawab ya oleh Bu ya. Jadi. Kalau lihat tadi jawabannya Bu ya. Sudah jelas. Bahwa hawa nafsunya yang harus kita kendalikan. Bahkan Rasulullah SAW. Kalau tidak salah Bu ya. Pernah berkata. Bahwa. Orang yang paling kuat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Hawa nafsunya sendiri. Mudah-mudahan Allah. Mengajarkan kita menjadi orang yang pandai untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Oke. Sudah tergabung bersama kami. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini Mas? Saya Ivan dari Tanggerang. Oke Mas Ivan. Silahkan pertanyaannya Mas. Gini ya. Assalamualaikum Bu ya. Mau nanya nih kan. Lagi temanya juga ngebahas. Jin, seton, dan iblis ya. Jadi. Kalau saya mau nanya. Bagaimana Islam memandang fenomena. Seperti kayak. Kerasukan roh. Atau kesurupan gitu Bu ya. Dan apa sebab dan motifnya. Sehingga diantara ketiga makhluk itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Oke oke. Baik baik. Terima kasih banyak Mas. Makasih Mas Ivan ya. Ya baik. Silahkan. Tidak ada keterangan yang pasti tentang ada Jin masuk dalam diri seseorang. Yang ada adalah Masus Syaitin. Mas itu adalah ya gangguan was-was tadi pengaruh yang dihembuskan atau pengaruh yang dialirkan. Jadi bukan Masus yang ada. Masus Syaitin. Itu ada. Tapi kalau penurusan tiba-tiba masuk ke dalam diri kita. Kemudian dia berperan pada kita. Ini tidak ada keterangan dari Baki dan Nabi. Nabi menyebut ada orang Masro. Masro ini adalah orang yang hilang akalnya. Tiba-tiba teriak. Tidak dan sebagainya. Akan tapi kalau kita hubungkan dengan ilmu baru tentang psikologi. Kalau orang mentalnya bermasalah itu bisa menjadi macam-macam yang ada di otaknya. Di pikirannya itu macam-macam. Rasa takut pada sesuatu yang tidak ada. Kan macam-macam di sana. Jadi bisa saja ada hubungan dengan dunia baru saat ini. Itu adalah mungkin mentalnya yang bermasalah. Artinya kita selagi kita bukan bagian kita. Dan kita tidak tahu referensi ilmu tidak ada yang masuk. Karena dalam diri kita, kita punya kewajiban bertanggung jawab tentang diri kita sendiri. Kalau orang gila namanya hilang akalnya. Nah, kalau kita berurusan dengan orang sama-sama. Kita tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Jangan sampai, kalau saya tidak punya ilmunya saya tidak pernah ikut-kut ke sana. Jangan-jangan saya pura-pura mendoain begini dia ketawang. Saya bohongan kok. Bahkan suatu ketika ada satu anak punya masalah begitu. Dibisiki saja. Kasih minum air comberan sembuh. Karena takut dikasih comberan. Karena bisa saja anak berbohong dan sebagainya. Artinya apa? Itu bukan wilayah. Kalau saya tidak mengerti, saya tidak tahu masalah itu. Dan saya tidak pernah belajar ilmu itu. Yang selama ini kami ketahui adalah. Oh, manusia punya tanggung jawab tangan dirinya sendiri. Dan kita ada roh dalam diri kita sendiri. Kemudian itu ada menggoda. Iya. Maksud saya itu ada menggoda. Punya pengaruh dalam diri kita. Mempengaruhi. Melalui wasilah sihir dan sebagainya itu ada. Kalau wujud, Buya misalnya kayak. Ya maaf ya. Kalau di kultural kita kan cukup dekat nih. Misalnya ada istilah kuntil anak. Tadi dari definisi jin dan syaitan itu adalah makhluk halus. Yang sangat halus. Yang bisa menjelma. Dan mungkin saja. Kita lihat gitu. Bisa menjelma. Tapi ingat. Di saat dia menjelma. Karena dia telah masuk undang-undang alam yang lain. Maka kalau kita pukul dia kesakitan. Begitulah dikatakan oleh Syekh Muntahulisya. Orang ibasanya. Ya kalau dia menjelma sebagai manusia. Kita tendang sakit dia. Maka ini. Jadi kita tidak perlu lah terlalu banyak bingung urusan begitu. Dia punya urusan masing-masing. Cara menggodanya pun tidak menjelma. Kalau memang cara mereka untuk sukses dalam menggoda menjelma. Habislah kita. Dengan model perampok tujuh orang, sepuluh orang. Tidak ada itu semua dalam kisah. Kan kalau orang setan menggoda manusia sukses dengan cara menjelma. Mereka akan menjelma 20 orang. Nangkap kita. Kemudian nyuruh orang berzina. Tapi tidak pernah itu semuanya. Karena itu. Menjelma memang ada pada zaman Nabi. Seorang mengatakan Tabil Syekhud Najdi pada zaman Nabi. Di saat ada orang-orang kafir Quresh itu diskusi. Ada orang tampak sebagai seorang syekh yang bijak. Mengusulkan bagaimana untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Amat ada penjelmaan. Dan ada orang yang memang diberi oleh Allah kemampuan untuk melihat. Diberi kemampuan untuk melihat seperti Nabi. Diperlihatkan. Diperlihatkan. Bukan melihat setiap saat. Diperlihatkan. Cuma yang jadi masalah adalah. Jika ini kita buka. Nanti orang banyak berdusta. Tidak melihat. Ngaku melihat. Hanya ingin dilihat dia punya kelebihannya. Tidak melihat ada jinnya. Ada jin gelantungan di sini. Ini mulai hayal dia. Berhayal. Yang lain gak kelihatan jin. Bada jin banyak. Bahkan sampai dikatakan. Oleh dalam hadis Nabi. Malaikat itu memenuhi bumi ini. Kalau seandainya dibuka alam. Kalau seandainya dia diizinkan menjelma semuanya. Gak punya kesempatan kita. Makanya sekarang cuma dua. Jadi yang banyak dalam hal ini adalah mereka. Lebih banyak untuk tampil beda. Tidak dari sesuatu yang nyata. Yang ia saksikan. Makanya saya sangat senang dengan apa yang dikatakan Ibn Hajar Al-Hitami. Seorang imam besar. Jika ada orang mengatakan melihat jin yang tidak menjelma. Kalau menjelma tahu semuanya. Kalau menjelma bahkan kelihatan. Kalau ada melihat jin yang tidak menjelma. Maka tidak diterima kesaksianya. Apa dihukumnya sebagai pendusta. Makanya sudah lah. Jangan bicara saya ketemu jin dengan saya. Sudah. Nanti tidak diterima senya. Jadi seperti itu. Jadi kalau menjelma baru kita bisa melihat. Kalau tidak tidak melihat kita.